Pendekar gelandangan jilid 8. Untunglah ia mempunyai seorang istri yang telah lama mendampinginya, ia dapat memahami perasaan hati suaminya waktu itu. Maka dengan suara lirih ia menjelaskan, si bisu ingin memberitahukan kepadamu bahwa kau bersedia minum araknya berarti kau telah menghargainya, ia telah menganggapmu sebagai sahabat yang paling karib, saudara yang paling baik ketika akhid mendungakan kepalanya, ia dapat merasakan sorot metu si bisu yang penuh dengan perasaan persahabatan serta keakraban yang hangat. Ya, dalam keadaan ini mana mungkin arak tersebut tidak ia teguk sampai habis? Si bisu sendiri pun meneguk satu cawan arak, lalu menghela nafas dengan puas. Bagainya minum arak sudah merupakan suatu perbuatan yang amat sulit untuk tercapai, seperti juga ia begitu mendambakan suatu persahabatan yang akrab dan hangat. Ia suka minum arak, tapi sangat jarang ada arak yang bisa diminum, ia suka berteman tapi belum pernah ada orang yang bersedia menganggapnya sebagai teman. Sekarang kedua-duanya telah ia dapatkan, terhadap kehidupan manusia, ia tidak mempunyai keinginan yang lain lagi, dia hanya merasa puas dan amat berterima kasih. Ya, ia berterima kasih kepada Tian karena telah memenuhi segala sesuatu yang diinginkan. Menyaksikan mimik wajahnya itu, akib merasa tenggorokannya seakan-akan kembali tersumbat. Sumbatan tersebut hanya bisa disinkirkan dengan minum arak sebanyaknya, maka sudah banyak arak yang berpindah ke dalam perutnya. Dalam keadaan beginilah tiba-tiba hantu anai-nai menerobos masuk ke dalam, dengan terkejut dan metel, terbelalak di tatapnya cawan kosong di tangannya itu, kemudian tegurnya, Hei, kau lagi-lagi sedang minum arak hanya minum sedikit. Jawab Akit. Kau sendiri juga tahu bahwa pada hari ini tidak sepantasnya kau minum arak, kenapa kau minum arak juga karena si Bisu adalah sahabatku hantu anai-nai menghela nafas panjang. Teman, teman, berapa tahilkah harganya seorang teman? Apakah ia jauh lebih berharga daripada selembar jiwamu sendiri? Siapapun Jua pasti dapat mengetahui bahwa ia memandang suatu persahabatan jauh lebih berharga daripada selembar nyawa sendiri, nyawa sebenarnya hanya sesuatu yang kosong, sekalipun kekosongan tersebut dapat diisi dengan pelbagai persoalan yang berharga, Tapi kalau diantaranya kekurangan suatu persahabatan, maka berapa banyak lagi yang masih tersisa? Hantu anai-nai sendiri pun seorang peminum arak, ia cukup memahami bagaimanakah perasaan dari seorang setan arak yang mulai minum arak lagi setelah berpantang banyak waktu? Dalam suasana menjelang pertarungannya melawan manusia macam To atau Kedan manusia macam Tihau, keadaan semacam itu justru akan menghancurkan semangat dan tenaga seseorang. Tiba-tiba Hantu anai-nai mengulurkan tangannya dan menyambar poci arak di meja, ditegutnya hingga habis sisa arak yang masih tertinggal dalam poci tersebut. Arak berkualitas rendah biasanya merupakan arak keras, sinar matanya segera menunjukkan tanda-tanda mabuk, sambil melotot ke arah akit segera tegulnya, Tahukah kau barusan ada manusia macam apa yang datang mencari jejakmu Tihau maksudmu tahukah kau manusia macam apakah itu seorang manusia yang sangat lihai Hantu anai-nai segera tertawa dingin? He-eh, 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 bukan cuma lihai, bahkan jauh lebih lihai daripada apa yang kau bayangkan semula Oyea bukan saja dia mengetahui bahwa kau pasti berada di sini, lagi pula dia pun bisa menduga siapakah kah siapakah kah seorang yang sebenarnya sudah mati paras muka akit sedikit pun tidak berubah, Hanya ujarnya dengan ewa, tapi sekarang aku toh masih hidup dia pun tidak percaya kalau kau telah mati, tapi aku percaya setelah berhenti sejenak, dengan suara lantang dia lantas berteriak kembali, aku percaya, dia pasti dapat membuat kau mati sekali lagi kalau aku adalah seorang yang seharusnya sudah mati, apa salahnya kalau mati sekali lagi Hantu anai-nai tidak dapat berbicara lagi. Terhadap manusia semacam ini, dia benar-benar merasa kehabisan akal dan daya, terpaksa ujarnya setelah menghela nafas panjang. Padahal THOU sendiri pun mengakui, seandainya kau benar-benar adalah orang itu, maka dia sendiri pun bukan tandinganmu, tapi kau, mengapa kau justru menghancurkan dirimu sendiri? Kenapa kau justru minum arak dalam keadaan seperti ini? Makin berbicara kobaran hawa amarah dalam dadanya makin memuncak, dibantingkan poci arak itu ke atas tanah keras-keras, kemudian makinya kalang kabut. Apalagi arak yang diminum adalah arak kualitas rendah semacam so tuju yang bisa membuatnya wapun ikut terminum ludas paras. Muka akit masih tetap dingin tanpa emosi, ia hanya mengucapkan dua patah kata, Keluar kau apa? Kau tahu aku adalah manusia macam apa di sini? Kau suruh aku keluar dari sini, teriak honto anai-nai sambil mencak-mencak kegusaran. Aku tidak ambil peduli siapakah kau dan apa jabatanmu di sini, aku hanya tahu tempat ini adalah rumah temanku, entah siapapun yang berani berteriak dan berkauk-kauk dalam rumah sahabatku, aku pasti akan mempersilahkannya keluar dari sini. Tahukahkah siapa yang telah memberikan rumah ini kepadanya pelan-pelan akit bangkit berdiri, sambil memandang wajahnya lekat-lekat dia berseru, Aku hanya tahu aku minta kepadamu untuk keluar dari sini, lebih baikkah segera keluar dari tempat ini dengan terperan jatuh honto anai-nai memandang ke arahnya, lalu selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Dalam sekejap metu itulah dia baru merasakan bahwa akit yang tak berferguna ini seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain, berubah menjadi begitu sadis, begitu kejam dan tidak berperasaan. Setiap perkataan yang ia ucapkan kini telah berubah menjadi perintah, entah siapapun juga orang itu, mereka tak akan berani membangkang perintahnya itu. Karena pada saat itu, siapapun juga akan merasakan bahwa barang siapa berani membangkang perintahnya, maka dia akan segera merasa menyesal. Seseorang tak nanti akan mengalami perubahan sedemikian cepatnya, hanya seseorang yang sudah lama terbiasa memberi perintah kepada orang lain yang bisa memiliki kewibawaan sebesar ini. Hingga mundur sampai di pintu luar, honto anai-nai baru berani mengucapkan kata-kata seperti apa yang ingin dia katakan, Kau pasti orang itu, kau pasti adalah orang itu bukan, seseorang menyambung ucapannya secara tiba-tiba dari belakang tubuhnya. Ketika honto anai-nai memutar tubuhnya, ia telah menyaksikan T.H.O.U.S. Harimau Baja telah berdiri di situ. Wajahnya sekaku batu karang yang terkikis oleh hembusan angin, begitu kasar, begitu seram dan begitu mantap. Wajah honto anai-nai mulai berkerut dan gemetar keras lantaran ngeri dan takut, bisiknya tergagap. Kau, kau bilang dia, dia bukan terlepas siapakah dia dahulunya, sekarang ia telah berubah, sekarang ia telah berubah menjadi seorang setan arak yang sama sekali tak ada gunanya, dia bukan setan arak, jelas dia bukan setan arak, bantah honto anai-nai. Perduli siapakah dia, hanya manusia pengecut, hanya setan arak saja yang berani minum arak menjelang berlangsungnya suatu dual. Tapi aku pun tahu bahwa dalam dunia persilatan terdapat tidak sedikit pendekar arak, dia harus minum sampai mabuk lebih dahulu sebelum kepandayan saktinya dapat dipergunakan. T.H.O.U. tertawa dingin. Cerita-cerita tentang pendekar arak hanya bisa dipakai untuk membohongi anak kecil. Tapi setiap kali aku sudah minum arak, tanpa terasa nyaliku menjadi bertambah besar, bantah honto anai-nai lagi. Seorang lelaki yang sejati, tidak akan memergunakan arak untuk membesarkan nyalinya setelah minum arak, tenagaku pun terasa bertambah lebih besar dan kuat. Pertarungan antara dua orang jago lihai, bukan tenaga yang dipertarungkan honto anai-nai, bukannya seorang perempuan yang tak pernah bergaul dengan masyarakat luas, tentu saja dia pun memahami ucapan tersebut. Sesungguhnya ia sengaja mengajak T.H.O.U. mengobrol dengan tujuan agar membuyarkan perhatian orang itu serta menciptakan kesempatan baik akit. Entah mau kabur, atau hendak turun tangan, ia dapat membantu akit untuk menciptakan kesempatan baik itu. Akan tetapi akit sama sekali tidak berkutik, bergeser pun tidak. Kembali sehari mau baja berkata, arak dapat membuat reaksi seseorang menjadi lambat, membuat dugaannya menjadi keliru, dalam pertarungan antara sesama jago lihai, hanya sedikit kesalahan yang dilakukan akan mengakibatkan suatu kegagalan total. Kata-kata semacam itu sudah tidak ditujukan lagi kepada honto anai-nai, sepasang matanya yang tajam telah menatap wajah akit tanpa berkedip, kemudian sepatah demi sepatah kata, dia melanjutkan, kalau ada dua orang jago lihai sedang bertarung, bila kalah dalam satu gerakan saja, maka akibatnya adalah kematian yang mengerikan paras muka akit sama sekali tidak memperlihatkan perubahan emosi, hanya tanyanya dengan suara ewa, kau adalah seorang jago lihai? Kalau tahu aku sudah mengetahui siapakah kau, seharusnya kau juga telah mengetahui siapakah aku. Aku hanya tahu kau adalah orang yang mengundang aku makan bakmi daging sapi, sayang kau tidak memberi uang untuk membayar rekening tersebut, jadi rekening itu akhirnya aku bayar sendiri setelah berhenti sebentar, lanjutnya lagi dengan suara tawar, walaupun aku bukan seorang jago lihai, tapi aku tak pernah makan makanan orang tanpa membayar THO menatapnya lekat-lekat, sekujur tubuhnya terutama setiap bagian tulang persendiannya tiba-tiba memperdengarkan suara letupan-letupan nyaring bagaikan berondong mercon. Itulah ilmu tenaga guakang yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi, orang menyebutnya sebagai ilmu ipcuan pian, serenteng mercon. Dalam dunia persilatan dewasa ini hanya dua orang yang berhasil melatih ilmunya hingga mencapai ketingkatan setinggi ini. Mereka adalah Hang Im Lui Hau, harimau geledek penimbul badai, Lui Cheng Tian, yang belum pernah menjumpai tandingannya selama hidup dan selama ini berkeliaran di wilayah Liao Pak, serta Giyok Pahong, Raja Bengis Kemala, Teg Im Chia, seorang pentolan kaum Liao Klim yang selama 20 tahun menguasai rukit Cilian San. Sejak berhasil menguasai sebagian besar dunia persilatan, Giyok Pahong pun mengundurkan diri dari keramaian dunia, jejaknya sudah jarang sekali ditemukan dalam dunia persilatan. Jejak si harimau geledek penimbul badai pada hakikatnya memang misterius dan jarang ditemui orang, apalagi belakangan ini bahkan kabar beritanya pun tak kedengaran lagi. Ada orang yang mengatakan bahwa dia telah lewas di ujung pedang seorang jago pedang kenamaan, tapi ada pula orang yang mengatakan bahwa ia telah mati bersama si jago pedang itu. Konon menurut cerita yang tersiar di dalam dunia persilatan, jago pedang yang dimaksudkan itu tak lain adalah yang capsa, si jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit. Bahkan ada pula orang yang berkata bahwa Lui Cheng Tian telah menggabungkan diri dengan suatu organisasi rahasia dalam dunia persilatan, ia telah menjadi salah seorang pentolan di antara delapan pentolan yang memimpin organisasi rahasia tersebut. Menurut cerita, organisasi rahasia itu jauh lebih rahasia lagi bila dibandingkan dengan perkumpulan Ching Leonghwe, Naga Hijau, yang termasuhur di masa lampau, bahkan kekuasaannya jauh lebih besar dan luas. Setelah berkumandangnya serem tetan bunyi mercon tadi, tubuh THOU yang tinggi besar seakan-akan berubah lebih besar dan mengerikan. Tiba-tiba ia menghembuskan napas panjang sambil mementak keras, masihkah kau tidak tahu siapa aku ini akit menghela napas panjang? A-a-a-a-i-i-i-i, hanya satu hal yang masih belum kupahami, sahutnya. Dalam hal yang mana seharusnya kau tewas di ujung pedang yang capsa, kenapa sekarang kau malah menjadi kaki tangannya orang lain? THOU menatapnya tajam-tajam, mendadak dia pun menghela napas panjang. A-a-a-a-i-i-i-i-i, ternyata memang kau, ternyata memang benar-benar kau, aku tak salah lagi kau mempunyai keyakinan kecuali kau, siapakah manusia di dunia ini yang begitu berani bersikap kurang ajar kepada aku? Lui Cheng Tian apakah Tau atau Kemu juga tidak berani? THOU tidak menjawab, kembali katanya, hampir selama tujuh tahun terakhir ini, setiap waktu setiap saat aku selalu mengharapkan bisa memperoleh kesempatan baik untuk berdual denganmu, tapi justru kau juga orang yang paling tidak inginku temui, karena aku sama sekali tidak mempunyai keyakinan untuk bisa menangkan dirimu, padahal kekatnya kau sama sekali tidak mempunyai kesempatan tersebut tapi hari ini kesempatan baikku telah tiba. Belakangan ini terlalu banyak arak yang kau minum, kesempatanmu untuk berlatih diri tentu jauh lebih berkurang akib tak dapat menyangkal kebenaran dari ucapannya itu. Sekalipun hari ini aku bakal mati di ujung pedangmu, demikian THOU melanjutkan, itu pun merupakan apa yang kuidamkan selama ini, jadi mati pun tak akan menyesal, cuma saja, tiba-tiba sinar matanya memancarkan hawa pembunuhan yang sangat mengerikan, terusnya, cuma dalam pertarungan kita hari ini, baik siapa akan menang dan siapa akan kalah, kita tak boleh membiarkan orang ketiga yang mengetahui rahasia, kita ini menyiarkan rahasia tersebut di luaran paras muka akib berubah hebat. THOU telah memutar badannya secepat kilat sebuah kepalan segera disodok ke depan, tubuh hontoan nai-nai seketika itu juga mencelat jauh sekali dari tempat semula. Ketika tubuhnya tergeletak di tanah, selamanya ia tak dapat menjual belikan tubuh dan masa remaja setiap perempuan di dunia ini lagi, dia pun tak akan sanggup untuk membocorkan rahasia dari siapapun juga. Paras muka akib berubah sepucat kertas, namun ia tidak mencegah perbuatannya itu. THOU menghembuskan napas panjang, tenaga baru kembali pulih, katanya kemudian, apakah dua orang yang berada dalam rumah ini adalah sahabatmu benar aku tidak ingin membinasakan temanmu, tapi dua orang itu bagaimanapun jua harus mati kenapa di kolong langit dewasa ini ada berapa orang yang mampu mengalahkan Lui Cheng Tian, tanya THOU dingin. Tidak terlalu banyak bila kau berhasil menang, tentunya kau pun tidak ingin membiarkan orang lain membocorkan rahasia dari hasil pertarungan ini kepada orang lain, bukan akib tak dapat menyangkal perkataan tersebut. Asal tidak ada orang lain yang membocorkan rahasia mereka, andai kata ia menang, maka yang dikalahkan olehnya tidak lebih hanya seorang budak di bawah pimpinan TO atau KE, sebaliknya jika dia yang kalah, maka yang mati tidak lebih hanya seorang akib yang tak berperguna. Bagaimana jika akib tetap hidup? Dan bagaimana pula jika ia mati? Mati hidup kita bukan persoalan, kembali THOU berkata, tapi rahasia kita tak boleh sekali-kali sampai bocor dan diketahui orang lain. Akib membungkam dalam seribu bahasa, wajahnya berubah semakin pucat pasi. Kalau memang demikian, mengapa kau masih juga belum turun tangan sendiri, tegur THOU. Akib termenung lama sekali, akhirnya pelan-pelan ia baru berkata, aku tidak dapat pergi, sebab mereka semua adalah sahabat-sahabatku THOU. THOU menatapnya lekat-lekat, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 teringat dikala kau malang melintang dalam dunia persilatan dengan sebilah pedangmu dan tidak menemui tandingan di mana-mana, nyawa siapakah yang pernah kau harga seperti ini. Demi memperoleh kemenangan perbuatan apapun pernah kau lakukan, tapi sekarang kenapa kau tidak tega turun tangan terhadap dua orang manusia semacam itu kemudian sambil menengadah kembali ia tertawa tergelak. Haaah, 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 aku tahu kau sendiri pun pernah berkata, untuk menjadi seorang jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit, maka kau mesti tidak berperasaan dan tidak kenal rasa kasihan, tapi sekarang? Haaah, 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 sekarang kau telah berubah, kau sudah bukan jago pedang yang tiada. Tandingannya di kolong langit lagi. Dalam pertarungan ini kau sudah pasti akan menderita kekalahan total tiba-tiba Akit mengepal sepasang telapak tangannya kencang-kencang, kelopak mata pun ikut menyurut. Padahal apakah kau hendak membunuh mereka atau tidak, aku sama sekali tidak ambil peduli, sebab asal aku berhasil mengalahkan dirimu, asal aku mampu membinasakan dirimu, apakah mereka bisa pergi dari cengkeramanku dengan begitu saja? Kali ini Akit benar-benar terbungkam, dia benar-benar tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Setelah hening si jenak, Tihau si harimau baja, kembali berkata lebih jauh, sekalipun kau telah mengalami perubahan, tapi kau tetap masih hidup, dimanakah pedangmu Akit tidak menjawab, pelan-pelan ia membungkukan badan dan memungut sebatang ranting dari atas tanah. Itukah pedangmu, jengek Tihau setelah mengawasi beberapa kejap ranting kayu yang berada dalam genggaman Akit itu. Akit tetap tenang, bahkan suaranya kedengaran agak hambar, aku telah banyak mengalami perubahan, demikian pula dengan pedangku, senjata itu pun ikut mengalami banyak perubahan bagus, bagus sekali hanya kata-kata itu saja yang sanggup diucapkan, dalam keadaan demikian kecuali beberapa patah kata tadi, apalagi yang sanggup diutarakan keluar. Tiba-tiba bunyi kemerutukan yang amat nyaring bagaikan bunyi serenteng mercon kembali berkumandang memecahkan kesunyian. Sekali lagi dia telah menghimpun segenap tenaga dalam kekuatannya untuk bersiap-siap melancarkan serangan. Tenaga dalam yang paling dia andalkan adalah tenaga guakang yang telah dilatihnya hingga mencapai puncak kesempurnaan itu, suatu kepandaian sakti yang sukar ditemukan keduanya di dunia ini. Dan orangnya memang tak lain adalah Louis Cheng Tian, si jago tangguh yang malang melintang dalam dunia persilatan selama ini tanpa berhasil ditemukan tandingannya. Dalam hatinya penuh diliputi keyakinan serta percaya pada diri sendiri, dan tampaknya ia sudah mempunyai keyakinan serta persiapan yang cukup masak untuk menghadapi pertempuran kali ini. Bab 10. Pedang Si Akit Sinar matahari senja memancar merah bagaikan darah, tapi darah belum sampai mengalir keluar. Pedang Akit masih berada dalam genggamannya. Meskipun senjata tersebut bukan sebilah pedang sungguhan, sekalipun hanya sebatang ranting kering yang terjatuh dari atas dahan, tapi setelah berada di tangannya segera berubah menjadi sebuah senjata pembunuh yang tak terkirakan dasyatnya. Ketika ilmu sakti serentengan mercon dari Lui Cheng Tian baru saja dikerahkan, ketika seluruh tubuhnya sedang dipenuhi oleh daya penghancur serta rasa percaya pada diri sendiri, pedang Akit telah menusuk ke depan, persis menutul di atas persendian tulang yang baru saja mengeluarkan bunyi gemeretukan itu. Serangan itu dilakukan sangat tenteng dan sedikit mengembang, bahkan ranting kering itu pun ikut bergetar mengikuti bunyi gemeretukan persendian tulang itu. Mulap pertama ranting itu berada di atas jari manis tangan kirinya, kemudian melompat naik ke atas pergelangan tangan, lalu melompat lagi ke atas sikut kiri, bahu, punggu. Begitu ilmu sakti serentengan mercon dikerahkan, ibaratnya guntur yang membelah bumi, untuk sesaat tak mungkin bisa dihentikan di tengah jalan. Sekujur tubuh THO ibaratnya sudah tertempel pada ranting kering tersebut, bergerak sedikit pun tak bisa. Ketika ranting kayu itu melompat naik ke atas bahu kirinya, wajah orang itu telah berubah menjadi pusat pasi seperti mayat, peluh dingin sebesar kacang mengucur keluar bagaikan hujan gerimis. Menanti setiap persendian tulang di sekujur tubuhnya telah berbunyi dan pada akhirnya berhenti pada jari kelingking pada tangan kanannya, ranting kayu itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan membuyar terhembus angin dingin. Tubuhnya masih juga berdiri tak bergerak di tempat semula, peluh dingin yang membasahi wajahnya tiba-tiba saja menjadi kering dan merekah, bola matanya penuh dengan jalur-jalur merah darah. Lama sekali ia menatap wajah akib, akhirnya meluncur juga sepatah kata. Suaranya ketika itu ikut berubah menjadi berat, rendah dan parau. Sepatah demi sepatah kata ia bertanya, ilmu pedang apakah itu? Itulah ilmu pedang yang khusus dipergunakan untuk memecahkan ilmu serentengan mercon. Bagus, bagus, ketika kata bagus yang kedua kalinya terlontar keluar dari mulutnya, mendadak tubuhnya yang lebih kuat dari sebuah patung lohon baja itu mulai lemas, mulai ambruk dan roboh ke tanah. Tubuhnya yang kuat dan keras bagaikan baja, kini telah berubah menjadi lemas dan sama sekali tak berguna lagi. Bubuk ranting masih terbang menyebar mengikuti hembusan angin, tapi tubuhnya telah berhenti bergerak untuk selamanya. Sinar matahari sore telah pudar. Pelan-pelan akit membuka telapak tangannya, sepotong ranting kering yang masih berada dalam genggamannya segera berubah menjadi bubuk dan ikut tersebar mengikuti hembusan angin. Itulah suatu kekuatan yang amat menakutkan, bukan saja ranting kering itu telah tergetar hancur menjadi bubuk, tangannya ikut tergetar pula sehingga terasa kaku. Akan tetapi ia sendiri sama sekali tidak mempergunakan tenaganya walau hanya sedikit jua. Semua kekuatan terpancar keluar dari setiap persendian yang letup-letup di sekujur badan Tihau, dan dia tak lebih hanya menggunakan tenaga yang ada untuk meminjam tenaga belaka, dengan mempergunakan getaran serta kekuatan yang terpancar keluar dari tulang persendian Tihau. Yang pertama dia menghancurkan tulang persendian, kedua yang berada di atas seluruh tubuhnya pula. Sekarang seluruh tulang persendian di sekujur tubuh Tihau telah terpukul hancur, terpukul hancur oleh kekuatannya sendiri. Seandainya Aki pun mengerahkan tenaganya, maka kemungkinan besar kekuatan tersebut akan berbalik mengalir ke dalam ranting, menyusup lengan dan menghantam isi perutnya. Itulah yang dikatakan bila dua orang jago lihai sedang bertarung, mereka bukan bertarung dengan kekuatan. Tihau sendiri memahami pelajaran tersebut, sayang ia menilai terlalu rendah musuhnya yang bernama Akhit ini, kau telah berubah, kau sudah bukan seorang jago pedang yang tiada tandingannya lagi di dunia ini, kau pasti akan menderita kalah dalam pertarungan ini. Sombong, tinggi hati, padahal kekatnya persis seperti arak, bukan saja dapat salah dalam penilaian, dapat pula membuat orang menjadi mabuk. Akhit telah minum arak, ia pun telah memberikan pula sepoci kepadanya, sepoci kesombongan. Akhit tidak mabuk, tapi ia telah mabuk, yang dipertarungkan oleh jago-jago lihai bukan cuma kekuatan dan kepandaian silat, mereka pun harus beradu kecerdasan. Bagaimanapun juga, memang selalu lebih baik daripada kalah, untuk mendapatkan kemenangan. Orang memang mesti berusaha serta memperjuangkannya dengan care apapun. Ketika angin berhembus lewat, Akhit masih juga berdiri termangu di tempat semula, saat itulah ia menemukan bahwa si bisu suami istri masih berdiri di luar rumah mereka sambil memandang ke arahnya. Sorot metu si bisu memancarkan suatu perubahan mimik wajah yang aneh, sedangkan istrinya tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, 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 sekarang kami baru tahu manusia macam apakah kau sebenarnya, demikian ia berseru. Akhit tidak menjawab, sebab dia pun sedang bertanya pada diri sendiri, manusia macam apakah sebenarnya aku ini? Jawab bininya si bisu, sesungguhnya kau tak boleh minum arak, tapi kau memaksa untuk minumnya, hal ini disebabkan kau tahu bahwa Tihau pasti akan datang, kau pun ingin membunuh kami, tapi tidak juga melakukannya, ini disebabkan karena kau tahu bahwa hak kekatnya kami tak akan berhasil kabur, kalau tidak mengapa kau biarkan Tihau membunuh hontoan nai-nai nada suaranya selalu lebih tajam daripada sebuah gurdi, terusnya lebih jauh, kau sengaja berbuat demikian karena kau berharap Tihau menganggapmu telah berubah, sengaja membuat ia tak pandang sebelah matuk kepadamu, dan kini setelah kau membunuhnya. Kenapa masih belum juga datang kemari untuk membunuh kami suami istri berdua? Apakah kau tidak tahu kalau sampai kami membocorkan rahasiamu kepada orang lain pelan-pelan akit berjalan maju ke depan? Dengan penuh kemurkaan bininya si Bisu telah membanting uang perak itu keras-keras ke tanah, lalu teriaknya lebih jauh, dari dalam periuk nasi tak akan muncul uang sendiri, kami pun tidak menginginkan uang perakmu, kalau toh kau anggap sudah tidak berhutang lagi kepada kami, kami pun tidak merasa berhutang lagi kepadamu, akit mengulurkan tangannya pelan-pelan ke depan. Tapi bukan uang perak di atas tanah yang diambil, dia pun tidak membunuh mereka, ia tak lebih hanya menggenggam tangan si Bisu. Si Bisu pun menggenggam tangannya. Kedua orang itu sama-sama tidak bersuara, seakan-akan di dunia ini banyak terdapat persoalan dan perasaan yang sesungguhnya tak dapat diutarakan dengan perkataan. Persoalan di antara kaum pria, sesungguhnya terdapat pula banyak hal yang tidak akan dipahami oleh kaum perempuan. Sekalipun seorang perempuan sudah banyak tahun hidup berdampingan dengan seorang pria, walaupun mereka sudah hidup senang bersama menderita bersama selama banyak waktu, belum berarti ia dapat memahami seluruh jalan pikiran serta perasaan dari lelaki tersebut. Pria sendiri belum tentu juga benar-benar bisa memahami jalan pemikiran serta perasaan dari kaum perempuan. Akhirnya Akit berkata, Meskipun kau tak pandai berbicara, tapi apa yang ingin kau katakan di dalam hati telah kupahami semua si Bisu manggut-manggutkan kepalanya, air matlah, tampak mengembang dalam kelopak matanya, kemudian meleleh keluar. Aku percaya kau tak akan membocorkan rahasiaku, aku amat mempercaya dirimu, kembali Akit berkata. Sekali lagi digenggamnya tangan si Bisu kencang-kencang, kemudian tanpa berpaling lagi ia pergi meninggalkan tempat itu. Ia tak tega untuk berpaling, sebab dia pun tahu serasang suami istri yang sederhana itu mungkin tak akan merasakan lagi penghidupan meski sengsara tapi amat tenang dan penuh kedamaian itu. Tanpa terasa ia mulai berpikir kepada diri sendiri, sesungguhnya manusia macam apakah aku ini? Kenapa selalu mendatangkan banyak kesulitan serta kesengsaraan bagi orang lain? Perbuatanku ini sebenarnya betul atau salah? Ketika ia telah pergi jauh, air matu dalam kelopak matu si Bisu benar-benar tak dapat dibendung lagi, bagaikan hujan deras melelehlah air matu itu dengan derasnya. Bininya masih juga mengomel, hanya kesulitan yang ia berikan untuk kita berdua, kenapa kau masih bersikap demikian kepadanya? Dalam hati kecilnya si Bisu menjerit, karena ia tidak memandang hina diriku, karena ia menganggap aku sebagai sahabatnya, kecuali dia belum pernah ada orang yang benar-benar menganggapku sebagai seorang sahabatnya. Karena untuk pertama kalinya perempuan itu tidak berhasil memahami jeritan di dalam hati suaminya, karena ia tak pernah dapat memahami arti kata dari suatu persahabatan, ia pun tak tahu berapa beratkah bobot dari persahabatan dalam hati seorang pria. Seorang pria yang benar-benar sejati, seorang lelaki jantan yang gagah perkasa. Mayat THOU diangkut pulang dengan mempergunakan selembar pintu kayu, kini mayat tersebut membujur di dalam gardu segi empat dalam kebun bunga. Senja telah menjelang tiba, cahaya lentera mulai dipasang orang di sekitar gardu itu. Sambil bergendong tangan dengan tenangnya Tio Kiyap Ching mengawasi mayat yang berbaring di atas pintu kayu itu, wajahnya amat hambar sedikit pun tanpa emosi. Seakan-akan ia sudah tidak merasa kaget atau tercengang lagi dalam menghadapi kejadian seperti ini. Menanti THOU kemuncul secara tergesa-gesa, rasa sedih dan murung baru muncul dan menghiasi wajahnya. THOU ketelah melompat masuk, ketika menyaksikan jenazah dari THOU membujur dalam gardu tersebut, ia melompat sambil berteriak penuh kemarahan, apakah lagi-lagi hasil perbuatan dari akib Tio Kiyap Ching menundukkan kepalanya, lalu menjawab dengan sedih, tak pernah kusangka kalau secepat ini ia dapat menemukan akib, lebih-lebih tak pernah kusangka kalau ia bakal mati dalam keadaan yang begini mengenaskan atau ketidak berhasil menemukan luka di tubuhnya, maka kembali Tio Kiyap Ching memberi penjelasan, sebelum menemui ajalnya seluruh tulang persendian dalam tubuhnya telah kena dihajar sampai hancur lebur dihancurkan oleh benda apa aku tidak berhasil menebaknya kembali Tio Kiyap Ching termenung sebentar. Kemudian ujarnya lebih lanjut, aku hanya dapat mengetahui bahwa akib tidak mempergunakan golok atau pedang, ia pun tidak mempergunakan benda keras dari dasar apakah kau dapat berkata demikian, atau atau ke segera bertanya dengan perasaan ingin tahu. Di atas pakaian yang digunakan THOU, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda bekas kena dipukul benda besi, pun tidak dijumpai pakaian yang robek, sebaliknya malah tertinggal bekas-bekas hancuran kayu sepasang metal, atau keterbelalak lebar-lebar. Masakah benda yang dipergunakan akib tidak lebih hanya sebuah tongkat kayu, teriaknya? Ya, kemungkinan sekali memang demikian. Tahukah kau kepandaian apakah yang telah dilatih oleh THOU agaknya ilmu Kim Jong Chang, atau tibusan dan sebangsanya, jelas semua kepandaian yang dilatihnya adalah sejenis kepandaian yang termasuk kepandaian GWA Kang. Pernahkah kau menyaksikan sendiri kepandaian yang dimilikinya itu? Tidak aku pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, justru lantaran kepandaian yang dimilikinya terlampau tangguh. Maka aku tak pernah menanyakan asal-usulnya lagi setelah menerima dia sebagai anak buahku, kemudian baru diketahui bahwa dia bukan lain adalah Im Tiong Kim Kong, manusia raksasa dari Im Tiong, Hualo Sam yang sudah termasukernamanya selama banyak tahun di wilayah Liau. Pak aku pernah mendengar persoalan ini dari TOA TAU KE, Tio Kyap Ching segera menerangkan. Meskipun ia pernah dipaksa dan dikejar oleh Lui Cheng Tian sehingga tak mampu untuk kabur lagi, tapi aku yakin kalau kepandaian silat yang dimilikinya sama sekali tidak selisih banyak. Jika dibandingkan dengan kepandaian yang dimiliki oleh orang Silui tersebut, dia pun tak selisih banyak pula dengan Giyok Tahong, Raja Bengis Pualam, tersebut. Tio Kyap Ching tidak berani membantah. Tak ada orang yang berani mencurigai ketajaman matu, TOA TAU KE, sebab semua persoalan yang sudah melewati pertimbangan dari TOA TAU KE tak mungkin bakal salah lagi. Tapi ternyata kau mengatakan bahwa akit yang tak berguna, hanya mengandalkan sebuah tongkat kayu telah berhasil meremukan seluruh tulang persendian di tubuhnya, seru TOA TAU KE lebih lanjut. Tio Kyap Ching tak berani buka suara. TOA TAU KE menggenggam sepasang kepalanya kencang-kencang, kembali ia bertanya, kau jumpai mayatnya di mana di gedung kediaman honto anai-nai tempat itu bukan sebuah kuburan, tentunya ada beberapa orang yang menyaksikan mereka bertarung bukan tempat di mana pertarungan itu berlangsung adalah sebuah halaman kecil di belakang dapur yang merupakan sebuah tempat berisi kayu bakar serta tumpukan sampah. Nona-nona sekalian jarang sekali berkunjung ke situ, maka kecuali akit dan THOU sendiri, hanya tiga orang yang ikut hadir di sana pada waktu itu siapakah ketiga orang itu honto anai-nai serta sepasang suami istri si bisu yang bekerja sebagai koki di dapur sekarang apakah kau telah membawa mereka datang kemari belum kenapa? Tanya to atau ke dengan marah. Karena mereka telah dibunuh oleh akit untuk menghilangkan saksi hidup semua otot-otot hijau di atas jidatel atau kepada menonjol keluar semua, sambil gigip bibir menahan emosi, ia berseru. Baik, baik, begitu banyak orang yang ku pelihara, sudah banyak tahun ku pelihara kalian semua, tapi kalian betul-betul bodoh seperti gentong nasi, masa untuk menghadapi seorang bocah keparat pemikul tinja pun tak becus tiba-tiba ia melompat sambil meraung lagi keras-keras, mengapa kalian masih belum juga menyingsingkan lengan bajumu dan berangkat menanti hawa amarahnya sudah agak kreda, Tio Kiyap Ching baru berbisik dengan suara rendah, karena kami masih harus menunggu beberapa orang lagi. Siapa yang akan kita tunggu Tio Kiyap Ching berbisik dengan suara yang lebih rendah lagi, menunggu beberapa orang yang bisa kita pakai untuk menghadapi manusia yang bernama A. Kit segera mencorong keluar sinar tajam dari balik metu, Tio atau Ke, dia pun merendahkan suaranya sambil berbisik, apakah kau merasa yakin pasti berhasil ya? Aku yakin bagaimana kalau kau sebutkan dahulu sebuah nama dulu di antaranya Tio Kiyap Ching membungkukan badan dan membisikkan sesuatu di sisi telinganya. Semakin tajam sinar metu yang memancar keluar dari balik metu, Tio atau Ke. Dari balik bajunya Tio Kiyap Ching mengambil keluar segulung kertas, lalu ujarnya lagi, inilah daftar nama yang ia berikan untukku, dia akan bertanggung jawab untuk membawa datang semua orang tersebut setelah menerima gulungan kertas tersebut. Tio atau Ke segera bertanya lagi, sampai kapan mereka baru akan tiba di sini paling lambat besok sore. Tio atau Ke segera menghembuskan napas panjang. A-a-a-a-i-i-i, baiklah atur semua persiapan bagiku, besok sore akan kutemui akit baik kembali. Tio atau Ke menepuk-nepuk bahunya lalu berkata lagi, aku hanya tahu dalam persoalan apapun kau pasti dapat aturkan segala sesuatunya bagiku. Sekulung senyuman kembali menghiasi ujung bibirnya, ia berkata lebih jauh. Malam ini kau boleh beristirahat dengan nyenyak, besok pagi pun boleh bangun rada lambat, perempuan itu, ia tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Tio Kiyap Ching segera membungkukan badannya memberi hormat. Katanya sambil tertawa paksa, aku tahu, aku pasti tak akan menyianyikan maksud baik toh atau keterhadap diriku toh atau ketertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, bagus sekali. Jenazah THOU masih memujur di sana, tapi ia tidak memandang barang sekejap pun. Toh atau kebelum pergi lama, Tijiu, si tangan baja, ayang telah memburu datang, ia berlutut di hadapan jenazah THOU dan menangis terseduh-seduh. Menyaksikan keadaan tersebut, Tio Kiyap Ching segera mengernyikan alis matanya, lalu menegur, air mati seorang lelaki sejati tak akan mengucur keluar secara sembarangan, manusia yang telah mati tak akan hidup kembali, apalagi yang kau tangisi aku bukan menangis baginya, aku menangisi diriku sendiri, sahut A. Yong sedih. Lalu sambil menggigit bibir dan mengepal sepasang tinjunya, ia berkata lebih jauh, karena pada akhirnya aku telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimanakah nasib dari orang-orang yang bekerja baginya sikap Toh atau ke terhadap orang Toh terhitung baik sekali, kata Tio Kiyap Ching. Tapi sekarang setelah THOU mati, paling tidak Toh atau keharus aturkan penguburannya dengan sepantasnya, Toh atau ketahu bahwa aku bisa mengaturkan segala sesuatunya itu baginya, tukas Tio Kiyap Ching dengan cepat. Kau, THOU mampu selantaran urusan Toh atau keataukah karena urusanmu dengan cepat Tio Kiyap Ching menutup bibirnya, tapi dua puluhan orang laki-laki kekar yang berdiri dalam gardu persegi enam telah berubah wajah sesudah mendengar perkataan itu. Siapapun tahu betapa setianya THOU terhadap Toh atau ke, siapapun tak ingin mempunyai nasib seperti apa yang dialaminya sekarang. Kembali Tio Kiyap Ching menghela nafas panjang, katanya, aku tak mau tahu THOU mati karena siapa, aku hanya tahu jika sekarang Toh atau ke suruh aku mati, aku akan segera berangkat untuk mati. Malam telah menjelang tiba. Tio Kiyap Ching menembusi jalan kecil di belakang gardu persegi enam, berjalan keluar dari pintu sudut dan masuk ke sebuah lorong sempit di luar dinding pekarangan. Setelah menembusi tikungan lorong sempit tadi, muncullah sebuah pintu kecil. Ia mengetuk pintu itu tiga kali, lalu mengetuk lagi dua kali, pintu pun segera terbuka, itulah sebuah halaman kecil yang redup, gelap dan sama sekali tak bercahaya. Seorang kakek bungkuk menutup pintu itu, lalu diberi palang kayu di belakangnya. Mana orangnya? Tegur Tio Kiyap Ching dengan suara dalam. Kakek bungkuk itu tidak menjawab, dia hanya menggesarkan sebuah gentong air dari sudut ruangan, lalu memindahkan sebuah ubin batu dari permukaan lantai. Gentong air maupun ubin batu itu bukan benda yang ngenteng, tapi sewaktu memindahkannya ternyata ia seperti tidak ngotot, seakan-akan sama sekali tidak mempergunakan tenaga. Sebercak sinar lirih memancar keluar dari bawah ubin, dan menyinari undak-undakan batu. Sambil bergendong tangan pelan-pelan Tio Kiyap Ching menuruni undak-undakan batu itu. Ruangan bawah tanah itu lembab dan gelap, di sudut ruangan duduk dua orang, ternyata mereka adalah si bisu dengan bininya. Tentu saja mereka belum mampus, Akit sama sekali tak melenyapkan jiwa mereka, tapi siapapun tidak tahu mengapa mereka bisa sampai di situ. Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu. Mereka cuma teringat batuk kepalanya dipukul orang secara tiba-tiba, ketika sadar kembali tahu-tahu mereka sudah berada di sini. Hawa amarah masih menghiasi raut wajah si bisu, sebab begitu ia sadar kembali dari pingsannya, Seng Bini lantas mulai mengerutu tiada hentinya, aku tahu hanya kesulitan dan kesialan yang ia berikan untuk kita berdua, aku sudah tahu kalau kali ini, perkataan itu tidak berkelanjutan karena ia telah menyaksikan seseorang menuruni anak tangga batu, meskipun sekulung senyuman masih menghiasi ujung bibirnya, tapi di bawah sinar lampu yang redup, tampaklah betapa misteriusnya orang itu. Tak tahan lagi ia bergidik dan merinding, dipegangnya lengan suaminya yang besar dan kasar itu erat-erat. Tiok Yap Ching tersenyum sambil memandang ke arah mereka berdua, ujarnya dengan lembut, kalian tak usah takut, aku bukan datang untuk mencelakai kalian, aku tidak lebih hanya ingin mengajukan beberapa buah pertanyaan kepada kamu berdua. Dari sakunya dia mengeluarkan setumpuk daun emas dan dua keping uang perak putih, sambil disodorkan ke muka ia berkata, asal kalian bersedia menjawab dengan sejujurnya, semua emas dan perak ini akan menjadi milik kalian, uang tersebut sudah lebih dari cukup bagi kalian sebagai modal untuk membuka sebuah warung makan kecil. Si Bisu menggigip bibirnya kencang-kencang, sementara istrinya menunjukkan sinar metu yang rakus, selama hidupnya belum pernah ia menjumpai uang emas sebanyak itu. Perempuan manakah yang tidak suka uang emas? Senyuman yang menghiasi bibir Tiok Yap Ching lebih lembut dan hangat. Ia paling suka menyaksikan orang lain menunjukkan titik kelemahan di hadapan mukanya, dia pun telah melihat bahwa care yang ia pergunakan pasti akan mendatangkan hasil seperti apa yang ia harapkan. Maka ia segera bertanya, sebelum mereka langsungkan pertarungan, pernahkah kedua orang itu terlihat dalam suatu pembicaraan sengit ya? Pernah benarkah nama asli dari Ti Hau adalah Lui Cheng Tian? Hang im Lui Hau, hari mau guntur angin dan mega, Lui Cheng Tian agaknya betul, jawab bininya Si Bisu, aku seperti mendengar ia mengakuinya sendiri, tidak banyak orang dalam dunia persilatan yang bisa mengalahkan Lui Cheng Tian Tiok Yap Ching tersenyum. Sekalipun dalam soal ini Ti Hau berhasil membohongi tol atau ke, tapi tak akan mampu untuk membohonginya, tak pernah ada orang yang mampu membohonginya. Maka ia kembali bertanya, apakah Akit telah menyebutkan namanya sendiri tidak? Kembali bininya Si Bisu menjawab, tapi aku lihat Ti Hau sepertinya telah mengetahui siapa gerangan dirinya, selama ini Si Bisu hanya melotot ke arahnya, hawa amarah memenuhi sorot matanya, tiba-tiba telapak tangannya melayang dan, klok, sebuah tamparan bersarang telap di atas wajahnya membuat perempuan itu hampir saja terangkat ke udara. Perempuan itu dengan kalap berteriak, aku sudah hidup sengsara denganmu semenjak muda, kesempatan baik telah tiba, kenapa kita mesti melepaskannya dengan begitu saja? Atas dasar apa kau harus menjaga rahasia buat temanmu yang mendatangkan kesialan itu? Kebaikan apa yang telah ia berikan kepada kita sekujur badan Si Bisu gemetar keras, ia benar-benar amat mendongkol dan marah. Kini, perempuan tersebut sudah bukan istri yang baik dan lembut lagi, sekarang dia sudah menjadi seorang perempuan tamat yang bersedia menjual segala galanya demi untuk mendapatkan uang emas. Perempuan yang tak mau mengakui lagi suaminya lantaran emas bukan cuma dia seorang, pun dia bukan perempuan yang terakhir. Secara tiba-tiba saja ia menemukan bahwa perempuan itu dulu bersedia hidup sengsara dengannya lantaran selama ini belum pernah ada kesempatan baik yang pernah dijumpainya, coba kalau tidak, mungkin semenjak dulu-dulu ia telah pergi meninggalkannya. Jalan pemikiran tersebut ibaratnya sebuah jarum tajam yang masuk ke dalam hati kecilnya. Dia masih saja berteriak keras, kau melarang aku mengucapkannya keluar, tapi aku justru sengaja mengucapkannya, kalau kau tidak ingin menikmati kebahagiaan sekarang juga, kau boleh enyah, enyah makin jauh semakin baik. Aku, belum sampai ucapan tersebut diselesaikan, si Bisu telah menerekam ke depan, sekuat tenaga dicekitnya leher perempuan itu, sedemikian besarnya tenaga yang dipakai untuk mencekik sehingga seluruh otot-otot hijau pada lengannya pada menonjol keluar. Tio Kiyap Ching sedikit pun tidak bermaksud melerai atau mencegah terjadinya tragedi tersebut, ia hanya menonton dengan tenang dari samping, malah sekulung senyum menghiasi ujung bibirnya. Menanti si Bisu menemukan bahwa tenaga yang dipergunakan untuk mencekik terlampau besar, ketika dia mengetahui napas istrinya sudah berhenti, ia baru melepaskan cekikannya, sayang sudah terlalu lambat. Dengan terkejut ditatapnya setasang tangannya sendiri, kemudian diperhatikan pula istrinya yang sudah menjadi mayat, air metu dan keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya seperti hujan yang bertucuran. Tio Kiyap Ching segera tersenyum, katanya, Bagus, bagus sekali. Kau memang seorang lelaki sejati, tidak banyak kaum pria di dunia ini yang sanggup mencekik mampus bini sendiri dalam waktu singkat, aku sangat mengagumimu si Bisu memperdengarkan suara raungan rendah seperti pekihkan binatang buas, tiba-tiba ia putar badan dan menerkam ke depan. Tio Kiyap Ching segera mengebaskan ujung bajunya untuk menahan gerak maju si Bisu, katanya dengan dingin, yang membunuh bini butoh kau sendiri dan bukan aku, kenapa kau mesti menerkam aku tanpa berpaling lagi. Ia berjalan keluar dari bawah tanah, belum sampai melangkah undak-undakan batu, tiba-tiba ia mendengar suara benturan nyaring. Beraaak. Tak usah berpaling ia sudah tahu bahwa suara itu berasal dari kepala manusia yang mementur di atas dinding batu, hanya batok kepala yang hancur baru akan memperdengarkan suara semacam ini. Tio Kiyap Ching belum juga palingkan kepalanya. Terhadap kejadian tersebut, ia tidak merasa di luar dugaan, pun tidak merasa bersedih hati, bukan saja ia telah memperhitungkan akibat tersebut, masih banyak nasib manusia yang berada dalam cengkeramannya. Terhadap keberhasilannya ia merasa puas, dia harus mencari akal untuk baik-baik memberi hadiah kepada diri sendiri hal. 53-54 Hilang Kesemuanya ini tidak lain karena kau terlalu pandai bersandiwara, ternyata kau bisa membuat dia mengira bahwa kau paling benci kepadaku, dan membuat dia sudah menjadi telur busuk. Tua pun masih merasa sangat bangga dengan ujung jarinya pelan-pelan kiling membuat lingkaran di atas dada ketasihnya, lalu berbisik lagi, tapi aku sendiri pun merasa tidak habis mengerti, sesungguhnya permainan setan apakah yang sedang kau lakukan selama ini permainan setan apa yang sedang kulakukan bukankah kau telah mencarikan lagi sejumlah bala bantuan untuk membantu si kura-kura tua itu? Benar, siapa-siapa saja yang telah kau undang datang pernahkah kau mendengar tentang Hexet, pembunuh hitam kiling gelengkan kepalanya berulang kali? Apakah Hexet adalah seorang manusia? Ia balik bertanya. Bukan, bukan cuma seorang manusia melainkan sekelompok manusia kenapa mereka harus mencari nama yang tak berbegitu sedap didengar untuk diri sendiri karena pada hakikatnya mereka seperti semacam penyakit menular barang siapa bertemu dengan mereka maka jangan harap jiwanya bisa ketolongan lagi manusia macam apa saja yang tergabung dalam kelompok tersebut manusia beraneka ragam ada semua dalam kelompok itu ada yang berasal dari aliran rendah ada pula yang berasal dari partai butong atau partai siolin tapi lantaran melanggar peraturan maka mereka dikeluarkan dari perguruan bahkan ada pula yang datang dari haus yang tuh di lautan timur orang-orang itu dinamakan orang suku Ainu yang kebanyakan mengembara ke daratan kita suku Ainu adalah penduduk asli Jepang yang kebanyakan berdiam di pulau Okinawa apakah mereka semua memiliki serangkaian ilmu silat yang amat luar biasa hebatnya tiok yap cing manggut-manggut ya, cuma bagian yang benar-benar paling menakutkan dari mereka bukanlah ilmu silat yang mereka miliki lantas apa mereka adalah sekelompok manusia yang paling tidak tahu malu dan paling tak menyayangi nyawa sendiri mendengar ucapan tersebut Kiling menghela nafas panjang mau tak mau dia harus mengakuinya juak ya, manusia semacam ini memang benar-benar amat sukar untuk dilayani oleh karena itu kau baru merasa heran kenapa aku mesti mencari orang-orang itu untuk membantu kura-kura tua guna menghadapi akib benar, tiok yap cing kembali tersenyum kenapa tidak kau bayangkan sekarang bahkan tiho yang tersohor karena kelihayannya pun sudah mampus kalau tiada orang-orang itu yang melindungi keselamatan jiwanya mana ia berani pergi menjumpai akib kalau akib bahkan wajahnya pun tak pernah jumpai mana mungkin jiwanya bisa direnggut dengan cepat Kiling dapat memahami maksud hatinya meski demikian toh tak tahan ia bertanya lagi setelah ada orang-orang semacam itu yang melindungi keselamatan jiwanya mana mungkin dia bakal mampus ya justru ya akan mampus dengan lebih cepat lagi masakah manusia-manusia yang begitu lihai pun masih juga buka tandingan dari akib Kiling nampak kurang percaya pasti bukan tandingannya maka dari itu kali ini dia sudah pasti akan mampus kemungkinan besar memang demikian Kiling segera melompat bangun dan menindik di atas badannya dengan kening berkerut tiba-tiba ia berseru tapi kau telah melupakan akan satu halaya setelah kematian toh atau ke bukankah yang bakal dihadapi akib adalah kau sendiri kemungkinan besar memang demikian sampai waktunya apa yang siap kau lakukan Tio Kiyap Ching hanya tersenyum dan tidak menjawab apakah kau sudah mempunyai kera bagus untuk menghadapinya desak Kiling lagi Tio Kiyap Ching tidak menyangkal tapi dia pun tidak berkata apa-apa kau yakin pasti berhasil kapan si ku lakukan pekerjaan yang tidak ku yakini tiba-tiba Tio Kiyap Ching balik bertanya Kiling segera menghembuskan napas lega dengan ujung bajunya ia mengerling sekejap ke arahnya lalu ujarnya menanti kejadian itu telah berlangsung sudah barang tentu kau adalah toh atau kebaru bagaimana dengan aku tentu saja kau adalah nyonya tauke jawab Tio Kiyap Ching sambil tertawa tergelak Kiling tertawa merdu seluruh tubuhnya menindik di atas badan pemuda itu lalu sambil menggigit pelan ujung telinganya ia berbisik lebih baik kau mesti ingat nyonya tauke hanya ada satu kalau tidak maka perkataannya belum habis diucapkan ketika tiba-tiba Tio Kiyap Ching menutup bibirnya sambil berbisik rendah siapa bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela menyusul seseorang menjawab dengan suara yang rendah dan parau aku, cuwilosam silahkan masuk bisik Tio Kiyap Ching lagi sambil menghembuskan napas panjang kembali sesosok bayangan manusia berkelebat lewat kreek, daun jendela dibuka orang cahaya lampu pun berkelebat-lebat tau-tau seseorang telah berdiri di hadapan mereka ketika sinar lampu menimpa di atas wajahnya maka tampaklah raut mukanya yang hijau membesi serta bibirnya yang tampak kejam dan buas sepasang matanya tajam tersembunyi di balik topi lebarnya yang terbuat dari anyaman bambu dan menatap bahu kiling yang telanjang lekat-lekat sekalipun sebagian besar tubuh kiling sudah tersembunyi di balik selimut tapi barang siapapun yang berada di situ pasti dapat menyaksikan dengan jelas sebagian kecil tubuhnya yang berada di luar dan dari bagian yang terlihat itu orang pasti bisa membayangkan keseluruhan dari tubuhnya yang telanjang itu tak bisa disangka lagi bagian tubuh lainnya yang bugil sudah pasti sama halus dan putihnya seperti kulit pada bahunya sudah barang tentu kiling juga bisa menduga apa yang mereka pikirkan dikala kaum pria sedang memperhatikannya akan tetapi ia sama sekali tidak menarik kembali bagian tubuhnya yang berada di luar selimut ia paling suka menyaksikan kaum lelaki memandang ke arahnya dengan sinar mati seperti itu Cui Losam merendahkan lagi topi lebarnya sehingga hampir menutupi sebagian besar wajahnya dengan dingin dia bertanya, siapakah perempuan itu dia adalah orang kita sendiri tidak menjadi soal, jawab Tio Kiyap Ching cepat Kiling mencibirkan bibirnya, tiba-tiba dia pun bertanya Cui Losam yang ini bukankah Himli Kim Kong Kim Kong dalam ega, Cui Losam yang dimaksudkan sambil tersenyum Tio Kiyap Ching manggut-manggut betul, banyak tahun sudah kami telah berkenalan ketika kita masih ada di wilayah Liao Pak tempoh hari oleh karena itu kau pun sudah tahu kalau Tihau sesungguhnya bukan dia sambung kiling lagi menyinggung soal Tihau, sepasang tangan Cui Losam segera mengepal kencang-kencang Tio Kiyap Ching tertawa katanya, sekarang perduli siapakah Tihau itu sudah tidak menjadi soal lagi karena aku telah membunuhnya untuk dia sekarang apakah jenazahnya masih ada di sini? tanya Cui Losam sambil menahan geramnya ya, masih berada di luar setiap waktu setiap saat kau boleh mengangkutnya pergi Cui Losam mendengus dingin kalau seseorang yang sudah mati pun mayatnya tidak dilepaskan dengan begitu saja dari sini dapat diketahui bahwa permusuhan serta rasa dendam mereka berdua sudah benar-benar amat mendalam di mana orang-orang yang ku kehendaki Tio Kiyap Ching gantian bertanya kepadanya aku telah berjanji membawa mereka datang tentu saja mereka pasti akan datang kesembilan orang itu pasti akan datang semua ya, seorang pun tak akan berkurang kita akan bertemu muka di mana mereka pun amat suka bermain perempuan mereka semua pernah mendengar pula kalau di sini terdapat seorang perempuan yang bernama Han Poanai Nai Tio Kiyap Ching segera tersenyum, katanya, bersambung ke jilid sembilan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!